Intro Di tahun 2021 ini, bidang sarana dan prasarana memiliki beberapa program. Salah satunya adalah pemberian bantuan peralatan TIK kepada 6560 sekolah. Paket bantuan yang diberikan terdiri dari 15 unit laptop, dan juga masing-masing satu wireless router, proyektor, dan juga konektor. Pemberian bantuan diikuti dengan kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan operator bagi para penerima bantuan peralatan TIK. Bidang sarana dan prasarana di rektorat SMP juga menerbitkan e-panduan dan video tutorial pengoperasian bantuan peralatan TIK. Selain pemberian bantuan TIK, bidang sarana dan prasarana telah menyusun 7 NSPK yang terdiri dari pedoman manajemen dan pemeliharaan aset sekolah, pedoman perencanaan pengembangan prasarana SMP, pedoman perencanaan pengembangan perabot SMP, panduan alat pendidikan bidang studi IPA, panduan alat pendidikan bidang studi Matematika, panduan alat pendidikan bidang studi IPS, dan panduan alat pendidikan bidang studi Penjaskes. PINidikan bidang studi 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 PINidikan bid